Moderator cantik dari Kompas TV, Sindi Sistiarani, mengurai isu kudeta di Partai Demokrat. Juga telah menghubungi sejumlah kader Partai Demokrat, Pedi Perjuangan, dan dari kantor staf presiden untuk menanggapi hal ini. Namun hingga saat ini belum ada yang bersedia. Dan sudah bergabung bersama kita Pak Kodari. Pak Kodari selamat sore. Selamat sore. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa ada orang di lingkaran istana yang dekat dengan Presiden Jokowi Dodo ikut dalam gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Anggapan Anda? Ya pertama ini sesuatu ya rasanya kalau kita tahu siapa orangnya gitu. Sehingga kemudian kita bisa, jadi motif ini sebetulnya tidak lepas dari figur gitu loh. Sejauh hanya disebut figur saja, tanpa, sejauh tidak disebut motifnya, disebut figurnya, hanya motifnya saja. Itu kita agak sulit untuk katakanlah menerima atau menolak adanya asumsi gerakan tersebut. Jadi, tidak ada momen yang bisa merebut paksa Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, untuk bisa turun, tidak ada... Itu adalah Pak SBY, kan sering tukar-tukaran pernyataan soal hambalang, soal macam-macam program lah katakanlah begitu. Jadi, menurut saya ini sebetulnya di luar faktual atau tidak, memang kemudian ada semacam tembok psikologis yang cukup tinggi antara pemerintahan sekarang ini dengan Pak SBY atau Demokrat, katakanlah begitu. Jadi, memang penting sekali untuk mengatakan siapa yang berperan di situ, sehingga kemudian tidak dianggap sebagai isu atau gosip ya, katakanlah begitu. Dan kalau dari kacaman Demokrat, mungkin saya melihat ini adalah manuver untuk barangkali, katakanlah, motong ya, supaya gerakan ini jangan berlanjut dengan asumsi bahwa Pak Jokowi akan tanya kanan-kiri siapa sih sesungguhnya orang dekat dia yang terlibat dalam gerakan mau mendongkel di Demokrat tersebut dan diasumsikan itu akan menghentikan upaya-upaya pendongkelan begitu yang terjadi di Pak SBY saat ini. Tapi upaya pendongkelan itu Anda melihat juga, meskipun nama-nama itu sudah disebutkan oleh AHY dalam konferensi persnya juga. Anda setuju bahwa akan ada upaya pendongkelan itu? Saya baru kali ini membaca berita, hari ini baru membaca berita, 10 lalu Pak Kodari, forum pendiri Partai Demokrat akan menggugat selat keputusan Ketua Umum AHY. Ini diajukan atau disampaikan juga oleh Pak Subur ya, Pak Subur Sembiring, deklarator pendiri Partai Demokrat. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang disebutkan oleh AHY soal pendongkelan ini? Mencuit di Twitter, bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara merespon, memberikan klarifikasi. Menurut Anda perlukah Presiden merespon ini? Menurut Anda perlukah Presiden merespon ini? Terima kasih.